Menteri Perdagangan Republik Indonesia Julki Frihasan menyapa mahasiswa Universitas Lampung dalam kuliah umum yang diselenggarakan FEB Unila dalam rangka memperingati disnatalis ke-58 Unila di Gedung Serbaguna. Kegiatan yang mengusung tema, mempersiapkan mahasiswa unggul dan kompetitif menuju Indonesia Emas 2024. Julki Frihasan memberikan materi kuliah tentang komitmen Kementerian Perdagangan atau Kemendak mendukung Indonesia Emas 2045 dan tips menjadi mahasiswa sukses. Menteri Perdagangan 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 kota baru di wilayah pergantungan pusat penggembangan. Pada kesempatan ini, Rektor Unila mengajak seluruh mahasiswa Unila untuk terus bersemangat, berjuang dan berkontribusi maksimal dalam mengejar impian bersama menuju Indonesia Emas 2045. Mahasiswa Universitas Lampung untuk terus bersemangat, berjuang keras dan berkontribusi maksimal dalam mengejar impian kita bersama. Mahasiswa dan sivitas akademika Unila mendapat kejutan besar dengan kehadiran Charlie Van Houten, vokalis setia band, yang datang atas undangan Menteri Perdagangan, yang ingin memeriakan perayaan disnatalis Unila. Kedatangan Charlie disambut antusias para peserta kuliah umum yang berkesempatan menyaksikan penampilan langsung dari sang idola. Dari Bandar Lampung, Noprien Haryanto, Saburai TV melaporkan.